Selamat datang di saluran Youtube penuh berkah ini, dengan salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin Kembali lagi bersama saya di dunia Cakrif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cakrif Youtube Channel Sekarang, mari kita berkelana bersama dalam berita tentang rekomendasi drakor komedi romantis terbaik tentang CEO Tampan Besiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan Dengan drakor komedi romantis terbaik bisa membuatmu senyum-senyum sendiri dan melewati hari yang membosankan Kamu bisa membuat daftar tontonan drakor komedi romantis terbaik dengan rating tinggi yang berkisah tentang CEO Tampan Cerita drakor komedi romantis tentang bos Tampan tampaknya selalu menarik perhatian Berikut rekomendasi drakor komedi romantis terbaik mengenai CEO Tampan yang punya rating tinggi dan bisa membuatmu tersenyum 1. King The Land, 2023 King The Land tentu menjadi salah satu rekomendasi drakor komedi romantis terbaik tentang bos Tampan yang tayang pada pertengahan tahun ini Meraih rating tertingginya 13,7 persen, King The Land bisa masuk dalam daftar drakor komedi romantis terbaik yang menarik ditonton King The Land berkisah tentang pewaris perusahaan The King Group, Go Won diperankan oleh Lee Jun Ho yang jatuh cinta dengan karyawannya, Chon Sarang Im Yun A Go Won menjadi bos di hotel tempat Chon Sarang dan terjadi cinta lokasi Perjalanan cinta keduanya sungguh menarik disaksikan karena meski penuh tantangan tapi tidak mudah menyerah Cerita cinta yang ringan juga membuat King The Land mudah dinikmati 2. Bisnis Proposal, 2022 Rekomendasi drakor komedi romantis terbaik tentang CEO Tampan yang tidak boleh dilewatkan selanjutnya adalah Bisnis Proposal Tayang pada awal 2022 lalu, drakor ini tentu tidak dilewatkan oleh para pecinta romkom Bisnis Proposal bercerita mengenai kisah cinta antara pegawai Sin Hari yang diperankan oleh Kim Sejong dan CEO Tampan Kang Taemu dimainkan oleh Ahan Yusob yang bermula dari perjanjian kontra Awalnya Sin Hari hanya menggantikan sahabatnya untuk kencan buta bersama Kang Taemu Tak disangka, Kang Taemu adalah bos muda yang baru di perusahaan tempat Sin Hari bekerja Kemudian keduanya jatuh cinta dan menjalin romansa di kantor secara diam-diam agar tak menarik perhatian 3. Uri The Virgin, 2022 Rekomendasi drakor komedi romantis terbaik lainnya adalah Uri The Virgin yang juga tayang pada 2022 Drakor ini mengisahkan tentang perawan Oh Wori diperankan oleh Lim Su Hyang Yang tidak sengaja hamil anak dari bos perusahaan besar Sung Hung berperan sebagai Rafael karena kesalahan medis Kemudian timbul konflik dan percintaan antara keduanya Terselip cerita pembunuhan di dalam drama Uri The Virgin yang membuat serial ini semakin seru 4. Crazy Love, 2022 Salah satu rekomendasi drakor komedi romantis terbaik adalah Crazy Love Bagi kamu yang senang drama Korea komedi romantis antara bos dan karyawan maka Crazy Love cocok untukmu Crazy Love merupakan drama Korea komedi romantis yang tayang pada Maret hingga April tahun 2022 Ini merupakan salah satu kisah cinta antara CEO dan sekretarisnya Kisah cinta antara Noh Gojin sebagai CEO perusahaan yang menerima ancaman pembunuhan Dan sekretaris Lee Sin A sungguh meminta perhatian Crazy Love dibintangi oleh Kim Jae-wook dan Crystal yang membuat minat pada drama Korea komedi romantis terbaru semakin tinggi 5. What's Wrong With Sekretari Kim, 2018 What's Wrong With Sekretari Kim juga jangan dilewatkan sebagai drakor komedi romantis terbaik tentang bos tampan dan sekretarisnya Drakor ini mengisahkan seorang sekretaris dari bos perusahaan besar yang sudah 9 tahun mengabdi mendadak Lee Sin karena ingin mencari cinta dan menikmati hidup CEO tampan dalam drakor yang tayang pada 2018 lalu itu diperankan oleh Park Seo Jong sebagai Lee Yang Jong Sementara sekretaris cantik yang berencana resign Kim Mi So dimainkan oleh Park Kim Yang Tak rela melepaskan sang sekretaris, Lee Yang Jong berusaha mencari cara agar Kim Mi So tetap di sisinya Disitulah timbul percikan cinta antara keduanya 6. Clean Heat Passion for Now, 2018 Selanjutnya ada rekomendasi drakor komedi romantis terbaik yang mengisahkan seorang bos tampan bernama Yang Seon Kiu Kemudian bertemu dengan pegawai baru Gil Oh Sol, Kim Yo Jung, yang justru tidak peduli akan kebersihan Awalnya mereka berkonflik karena Yang Seon Kiu sangat benci terhadap hal-hal yang kotor Namun lambat laut menjadi jatuh cinta dengan Gil Oh Sol yang rajin dan baik hati walaupun sedikit ceroboh 7. Strong Woman Do Bong Soon, 2017 Strong Woman Do Bong Soon termasuk salah satu rekomendasi drakor komedi romantis terbaik yang menceritakan kisah cinta antara bos tampan dan pegawainya Drakor ini diperankan oleh Park Kim Yang Sik sebagai Ahan Min Hiuk CEO tampan dan Do Bong Soon Park Bo Yang, wanita yang memiliki kekuatan super Ahan Min Hiuk mempekerjakan Do Bong Soon sebagai bodyguard karena memiliki kekuatan super yang sangat kuat Timbulah perasaan cinta antara keduanya Terselip pula cerita penculikan dalam setiap episode yang membuat drakor ini semakin menarik ditonton 8. I'm Not A Robot, 2017 Satu lagi rekomendasi drakor komedi romantis terbaik yang unik adalah I'm Not A Robot Tayang pada 2017 lalu, drakor ini mengisahkan seorang bos di perusahaan keuangan memiliki alergi terhadap manusia Min Kiu diperankan oleh Yusung Ho Alergi ini timbul karena masalah psikologis yang terjadi pada dirinya Namun semua berubah setelah bertemu dengan Ji Ah Chae Su Bin yang menyamar sebagai robot Mana saja dari rekomendasi drakor komedi romantis terbaik tentang CEO Tampan di atas yang sudah kamu tonton Terima kasih telah menikmati berita tentang 8 rekomendasi drakor komedi romantis terbaik tentang CEO Tampan Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia Jangan lupa untuk memberikan, like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cak Liv YouTube Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton